Di video kali ini cuy, buat kalian yang menggunakan Smart IP kamera CCTV, kebetulan yang di depan saya ini merek iSEC. Jadi kita akan bawa cara bagaimana untuk mereset pabrik atau melakukan reset di perangkat ini. Mana tahu jika CCTV kalian itu sering error, atau tidak mau merekam, ataupun tidak bisa dihubungkan ke handphone Android kalian, ataupun iPhone, nah caranya kalian harus reset dulu cuy. Oke, cara untuk meresetnya cukup mudah saja, tetapi sebelum di reset cuy, disini saya pastikan kalau CCTV yang saya gunakan ini, kondisinya tidak ada masalah cuy. Oke, dan ini normal, bisa kita gerakan kanan-kiri. Oke, jika di handphone kalian tidak bisa connect seperti ini, atau punya masalah lainnya, cara untuk resetnya cuy, disini, nah ini kita ambil kameranya. Kemudian cuy, nah disini, di bagian bawah, ini kita kalian putar, oke. Disini ada tombol reset, nah ini. Oke, ini tombol reset, ini kita tekan terus resetnya seperti ini, tahan, mungkin 5 detik cuy. Sampai ada bunyi beep yang seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, ini kameranya nyala cuy, LED flashnya nyala, ini kita tunggu saja. Sampai perangkatnya itu nanti akan reset dengan sendirinya, dan ini kita tunggu saja cuy, jangan dimatikan daya, biarkan saja. Mungkin proses untuk reset pabrik, sampai 2 menitan, biasanya cuy, atau 3 menitan. Jadi disini, jika kita sudah reset pabrik, maka di handphone yang tadinya itu nyala, atau online, maka disini akan keputus cuy, nah seperti ini, perangkat sedang offline, nah seperti ini. Dan kameranya juga mutar-mutar seperti itu. Jadi jika sudah berhasil kita reset pabrik, maka ada bunyi beep yang seperti itu. Nah, bunyi beep ini artinya perangkat ini sudah siap untuk disandingkan, atau dihubungkan ke handphone Android, ataupun iPhone, ataupun perangkat lainnya. Oke, jadi seperti itu cara mudah untuk resetnya cuy, sekian, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!